Gunung Linglong adalah pegunungan yang sangat besar, dipenuhi oleh para pembudidaya dan sekte, gunung itu telah ada di alam Wanhua selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Orang-orang dari alam Wanhua biasanya berkumpul di Gunung Linglong, bisa dikatakan bahwa selain pohon alam, Gunung Linglong adalah yang paling makmur. Namun, mereka yang telah datang ke Gunung Linglong selama beberapa waktu pasti tahu bahwa di kaki Gunung Linglong, ada tempat khusus, dan itu adalah tempat gelap. Ketika Suyun mengikuti Mo Ping ke pintu masuk tempat gelap, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Yan Wen tidak sepenuhnya benar, karena di pintu masuk tempat gelap, dia bisa melihat sejumlah besar penggarap roh masuk dan keluar. Menurut pengantar Mo Ping, ada sejumlah besar celah spasial di tempat gelap, dan itu dikenal sebagai pintu kekacauan. Akibatnya, banyak penggarap roh ingin meminjam pintu tempat gelap untuk pergi ke alam lain, jadi ada banyak penggarap roh di pintu masuk tempat gelap. Namun, sebagai alam tergelap di alam Wanhua, bahaya di tempat gelap bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Setiap hari, ada penggarap roh yang tak terhitung jumlahnya yang mati secara menyedihkan di tempat gelap, dan jika mereka tidak dibunuh oleh binatang buas di dalam, mereka akan keliru memasuki celah dan menghilang. Tidak ada hukum atau peraturan di tempat gelap, aturan alam Wanhua dan aturan Gunung Linglong tidak dapat mengatur tempat gelap, jadi tempat ini biasanya disebut tanah terlarang oleh penggarap roh, tetapi ternyata tidak melarang penggarap roh pergi ke sana. Mo Ping dan yang lainnya membawa Su Yun ke pintu masuk dan berhenti di jalur mereka. Tuan Su Yun, ini adalah pintu masuk ke tempat gelap. Karena aturan pavilion, tidak nyaman bagi kami untuk memasuki tempat gelap. Saya khawatir akan sulit bagi kami untuk membantu Tuan Su Yun, tolong maafkan kami. Mo Ping menangkupkan tinjunya. Tempat gelap terlalu kacau, demi keselamatan para murid, Yan Wen tidak berani dengan santai mengirim murid untuk membantu Su Yun mencari tempat gelap, jadi dia tidak dapat membantu Su Yun di sini. Tapi Su Yun bisa mengerti, meskipun Yan Wen memberinya wajah, tapi wajah ini sepenuhnya dari Realm Lord, wajahnya sendiri tidak cukup besar untuk Yan Wen mengorbankan rakyatnya sendiri. Bukan apa-apa, karena sudah begini, aku, Su, harus berterima kasih kepada sektemu yang terhormat karena telah membantuku. Su Yun membalas sapaannya. Keduanya berbahasa basi, Su Yun hendak mengucapkan selamat tinggal dan berjalan ke tempat gelap. Mo Ping mengirim dua murid pavilion bulan bulu ke samping untuk menjaga pintu masuk. Jika Su Yun membutuhkan bantuan, dia bisa meninggalkan tempat gelap dan memberitahu kedua murid untuk memberitahu Yan Wen dan Mo Ping. Pintu masuk ke tempat gelap sangat aneh. Itu mendarat di tengah-tengah batu besar. Batu besar ini luar biasa. Tingginya setidaknya seratus meter, tapi tidak terlihat seperti gunung atau puncak. Itu hanya satu batu besar, dan retakan itu sepertinya telah terpotong di tengahnya. Retakan hitam pekat mengalir dari atas ke bawah, memanjang dari atas ke bawah. Celah itu dipenuhi dengan energi iblis yang padat dan aura kematian. Jika seseorang memasuki celah, mereka akan jatuh lurus ke bawah, sampai ke dasar gunung linglong, yang disebut tempat gelap. Meskipun tempat gelap itu sangat gelap dan dipenuhi dengan ki aneh dalam jumlah besar, di antara ki ini, ki iblis dan ki jahat adalah yang terkuat. Su Yun tidak merasa tidak nyaman, tetapi malah merasakan keakraban yang tak terlukiskan. Su Yun benar-benar terkejut. Sejak kapan dia memiliki perasaan seperti itu terhadap iblis ki dan iblis ki? Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Setelah Su Yun mendarat, dia melihat sekeliling. Pada saat yang sama, banyak roh penggarap datang dari pintu masuk, dan sekitarnya sudah dikelilingi oleh sejumlah besar tokoh, kebisingan tak ada habisnya, seperti pasar. Dari mana adik kecil ini berasal? Anda berencana untuk pergi ke dunia mana? Saya tahu pintu masuk ke celah di Meru Realm, Green Bambu Realm, Mater Critical Realm, dan alam lainnya. Jika Anda mampu membeli koin yang dalam, saya dapat membawa Anda ke alam yang sesuai. Saat itu, seorang pria berkulit hitam dan berkulit gelap yang tampak seperti penggarap iblis berjalan mendekat dan menyeringai pada Su Yun. Oh, berapa harganya untuk pergi ke Meru Realm? Su Yun bertanya sambil tersenyum. 1.500.000 koin yang dalam. Penggarap iblis terkekeh. Begitu mahal, Su Yun terkejut. Bagaimana ini mahal? Jika Anda memasuki celah yang salah, Anda bahkan tidak akan memiliki hidup Anda. Anda dapat membayar 1.500.000 untuk menyelamatkan hidup Anda. Bukankah itu sepadan? Penggarap iblis bertanya. Namun, saat dia selesai berbicara, seorang pria kulit hitam lainnya bergegas mendekat. Su Yun meliriknya, dia tampak seperti penggarap alam jahat. Jangan dengarkan omong kosongnya. 1.500.000, apakah dia menyembeli babi? Sobat, datanglah kepadaku, 500.000 koin yang dalam, aku akan membawamu ke celah di alam Meru. Kata penggarap alam jahat dengan suara serak. Pencarian jahat, kamu di sini untuk mencuri bisnisku lagi, bajingan tercelah. Penggarap iblis mengerutkan kening dan berkata dengan ketidakpuasan. Aku hanya tidak suka caramu melakukan sesuatu, semua orang ingin mendapatkan koin yang lebih dalam untuk meningkatkan kultivasi mereka, tetapi kamu terlalu tidak masuk akal, 1.500.000, untuk berpikir bahwa kamu bisa mengatakannya. Penggarap alam jahat mendengus. Apa hubungan bisnisku denganmu? Anda mencari kematian. Penggarap iblis marah, dia mengaktifkan ke iblis dan menamparkan ke arah penggarap alam jahat. Penggarap alam jahat tidak ragu-ragu dan mengaktifkan kekuatan jahatnya untuk memblokir. Keduanya segera mulai berkelahi. Kerumunan meledak menjadi gempar saat mereka tersebar ke segala arah. Namun, selain beberapa penggarap roh yang baru saja memasuki tempat gelap, yang lain melakukan apa yang harus mereka lakukan. Tidak ada yang memperhatikan iblis jahat yang sedang bertarung. Suyun bahkan lebih bingung, tempat ini benar-benar tempat yang kacau untuk bertarung begitu saja. Suyun menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa diganggu dengan dua orang itu, dan langsung masuk ke dalam. Cahaya di tempat gelap redup, dan tampak seperti gua yang sangat luas. Namun, bagian atas gua itu sangat tinggi, tingginya sekitar beberapa ratus meter, dan di kedua sisi gua terdapat bebatuan yang berantakan, ada yang besar dan ada yang kecil, dan banyak cacing besar menempel di bebatuan. Tanah dipenuhi dengan mayat, beberapa baru saja meninggal, dan beberapa sudah lama meninggal. Daripada mengatakan bahwa ini adalah tempat yang kacau, itu lebih seperti api penyucian. Jagoan. Saat itu, sesosok terbang dan langsung jatuh di depan kaki Suyun. Melihat orang ini, dia adalah seorang pemuda berusia 30-an, tetapi pada saat ini, tubuh bagian bawahnya hilang, dan darah segar serta organ dalam mengalir ke seluruh tanah. Dia berkedut dua kali, kepalanya miring, dan dia mati, jiwanya terbang keluar. Suyun mundur beberapa langkah dan mengeluarkan immortal mystical scarlet blood sword. Merasa ada sesuatu yang salah, dia mengeluarkan pedang kematian. Tidak jauh dari sana, sekelompok sosok hitam mengjulang tinggi berlari. Orang-orang ini tidak terlihat seperti pembudidayaki iblis, juga tidak terlihat seperti makhluk alam jahat. Mereka menyerbu seperti serigala lapar menerkam mangsanya, mencengkeram tubuh bagian atas pria itu dan mencabik-cabiknya. Mereka menyambar daging dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Namun, tiga jiwa dan tujuh bentuk fana orang itu juga tidak terhindar. Tubuh cacing yang melekat pada batu itu retak terbuka, dan benda seperti lidah berwarna hijau tua melingkar ke arah tiga jiwa dan tujuh bentuk fana orang itu. Kemudian, mereka menarik diri ke dalam tubuh orang tersebut dan menghilang. Melihat itu, Suyun mengerutkan kening. Setelah orang-orang besar itu selesai mengambil daging pria itu, mereka semua mendecahkan bibir, merasa itu tidak cukup, tetapi salah satu dari mereka melihat Suyun, dan berjalan menuju Suyun, yang tingginya hampir tiga meter. Kamu terlihat asing, kamu pasti baru di sini. Serahkan uangnya, atau kamu akan berakhir seperti orang itu sekarang. Pria itu meraum dengan suara rendah, dan tinju yang bahkan lebih besar dari kepala Suyun terulur. Suyun memandang pria itu dan bertanya, berapa? Bayar sebanyak yang kamu punya. Oh, kalau begitu aku minta maaf, aku tidak memilikinya. Suyun tertawa, dengan mengatakan itu, dia mengayunkan lengannya seperti kilat, dan pedang darah merah mistik abadi langsung menembus wajah pria itu. Puci. Bahkan sebelum orang itu bisa bereaksi, pedang merah cerah ditusukkan ke dahinya. Mengaum. Melihat itu, orang-orang besar lainnya sangat marah. Mereka semua bergegas menuju Suyun, satu demi satu, tangan raksasa yang menakutkan menabraknya, berniat untuk menghancurkannya menjadi pasta daging. Tapi sebelum orang-orang besar ini bisa menghancurkan Suyun menjadi pasta daging, tangan tulang yang lebih besar seperti gunung kecil turun dari langit, langsung menabrak tengah kelompok orang besar. Orang yang berdiri di tengah tidak mengelak tepat waktu, dan langsung hancur berkeping-keping, mati dengan menyedihkan. Orang-orang lainnya bahkan lebih bingung, dan jatuh ke tanah. Semua orang melihat, hanya untuk melihat bahwa di belakang Suyun, ada raksasa yang jauh lebih besar. Aura raksasa itu sangat luas, ki iblis tidak terkendali, dan sepasang mata iblis berwarna merah darah menatap mereka dengan dingin. Keberadaan ini ketakutan, dan bahkan tidak bisa berdiri tegak. Suyun menyimpan pedang darah merah mistik abadi dan berjalan menuju orang-orang besar. Kemarilah! Teriak Suyun. Mendengar itu, tidak ada yang berani ragu, mereka semua berlari dan berlutut di depan Suyun. Mereka tahu bahwa mereka telah menendang pelat besi kali ini. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Beginilah keadaannya di tempat gelap. Martabat sama sekali tidak penting. Selama mereka bisa bertahan, orang-orang di sini bisa langsung tunduk. Suyun melirik sekelompok orang, ada sekitar tujuh atau delapan dari mereka. Kultivasi mereka harus berada di tahap ke-sepuluh dari guru roh. Dia melambaikan tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian benar-benar berani merampok saya, anda kalian pasti punya nyali, tapi aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku tidak akan mengganggu kalian, dan akan melepaskan kalian untuk saat ini. Terima kasih, terima kasih. Orang-orang besar ini semua bersujud dengan cemas. Namun, aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Wajah Suyun menjadi dingin, dan berteriak, aku memerintahkan kalian semua untuk menemukan seseorang bernama Susentian dan seseorang bernama Sen Suek Sue dalam sepuluh hari. Jika kalian semua tidak menemukan keberadaan mereka dalam sepuluh hari, bahkan jika kalian semua melarikan diri ke ujung bumi, aku akan menangkap kalian semua dan memurnikan kalian hidup-hidup, mengerti. Kami pasti akan menemukan keduanya untukmu, kami pasti akan menemukannya untukmu. Orang-orang besar itu tidak berani menolak dan buru-buru berkata, Sangat bagus. Suyun mengangguk, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah kalian punya cara untuk saling menghubungi? Komunikasi pada dasarnya bergantung pada raungan. Suyun sedikit terdiam, dia menggosok dagunya dan berkata, Kalau begitu aku akan menunggu kabarmu di sini dalam sepuluh hari. Jika Anda menemukan mereka berdua, Anda harus memperhatikan gerakan mereka, dan beritahu mereka bahwa seseorang bernama Suyun sedang mencari mereka, mengerti. Dipahami. Kalau begitu cepat dan lakukan pekerjaanmu. Tuanku, kami akan pergi, kami akan pergi. Sekelompok orang besar gemetar ketika mereka berbicara, dan kemudian, seolah-olah kaki mereka diolesi minyak, mereka lari seperti gumpalan asap. Melihat itu, Suyun menghela nafas lega, merasa tak berdaya. Meskipun dia tidak memiliki banyak harapan untuk kelompok orang ini, masih lebih baik membiarkan mereka melakukan sesuatu daripada membunuh mereka. Suyun menjentikan jarinya, menahan raksasa tulang iblis, dan melanjutkan perjalanannya. 597 Saat mereka menuju ke depan tempat gelap, jumlah orang berangsur-angsur berkurang, dan lingkungan sekitarnya menjadi semakin luas. Selain batu, hanya ada batu. Suyun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia menyimpan pedang kematian dan pedang darah merah mistik abadi, dan mengeluarkan pedang seputih salju yang disimpan di sarung pedang. Pedang bintang teratai Meskipun pedang bintang teratai dan teknik pedangnya telah diturunkan ke Suyun oleh pemimpin sekte lama, pedang bintang teratai saat ini masih merupakan pedang yang patah, segel bunga teratai pada pedang tidak memiliki warna, hanya sebuah tanda. Pemimpin sekte tua mengatakan bahwa memperbaiki pedang bintang teratai membutuhkan lebih dari tujuh jenis bahan, dan dua di antaranya ada di tempat gelap. Kedua bahan ini tidak langka atau berharga, jadi jika Anda memperhatikan, Anda mungkin bisa untuk menemukan mereka. Suyun menyentuh tubuh lotus hard sword, memikirkan tentang pemimpin sekte tua yang sudah mati, dia menghela nafas. Membantu, siapa yang bisa menyelamatkanku? Tepat pada saat ini, suara panik dan ketakutan tiba-tiba terdengar di telinga Suyun. Mendengar itu, saraf Suyun menegang, dan dia langsung melompat. Seribu meter di depannya, seorang anak kecil yang tingginya bahkan tidak sampai 1,5 meter muncul di depan mata Suyun. Seluruh tubuh anak itu berlumuran darah, salah satu lengannya patah, dan dia jatuh ke tanah. Dia melihat ke depan dengan panik, dan di depannya, seorang pria yang mengenakan baju besi merah darah dan memegang parang besar sedang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Suyun memakai gelang longzen, jadi mereka berdua tidak menyadari keberadaan Suyun. Namun, Suyun tidak bergerak. Meskipun orang ini terlihat seperti anak kecil, dia masih eksis dengan kultifasi, dan telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dia bukan anak sungguhan, dan yang bisa datang ke sini bukanlah orang biasa. Terlebih lagi, anak itu sudah tidak bisa diselamatkan. Meridian Kinya rusak dan hatinya hancur. Dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Pria berbaju zirah berwarna merah darah menebas anak itu dengan pedangnya. Titik vital anak itu dipukul, kepalanya patah, dan dia meninggal di tempat. Melihat ini, pria lapis baja itu berjalan ke depan dan mengobrak abrik tubuh anak itu untuk mencari sesuatu. Dia mengabaikan jiwa yang melayang keluar dari mayat. Perkelahian dan pembunuhan bisa dilihat di mana-mana di tempat gelap, jadi tidak ada yang aneh. Pertarungan di sini adalah demi keinginan atau demi keuntungan. Suyun menatapnya beberapa kali, tetapi tidak memperhatikannya, dan berbalik untuk pergi. Tapi saat dia bergerak, pria berbaju merah darah itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedangnya dan bergegas menuju Suyun. Pedang itu melepaskan puluhan pedang Ki, menghancurkan batu di depan Suyun menjadi potongan. Pisau Ki menembus batu dan memukul tubuhnya, tapi Suyun tidak puas. Peralatan kekaisaran tingkat ke-7 langsung dilepaskan, menghalangi semua pisau Ki. Kamu benar-benar menemukanku. Suyun terkejut. Auranya tersembunyi dengan sempurna, jadi bagaimana pihak lain merasakan kehadirannya? Cacing jiwa di atas batumu ketakutan dan menjauh. Cacing jiwa adalah makhluk malas, jadi mereka biasanya tidak bergerak. Mereka hanya bergerak ketika seseorang mendekat. Itu sebabnya aku yakin ada seseorang di balik batu ini. Pria berbaju zirah merah itu berkata dengan dingin. Sangat teliti. Suyun berpikir. Apa? Apakah Anda mencoba merebut kunci penjara pedang? Huff, siapapun yang memiliki desain padaku harus mati. Blood Helmet Man berkata dengan dingin, lalu bergegas menuju Suyun dan menebas dengan pedangnya. Aku hanya lewat, Suyun dengan cepat berkata. Namun, pihak lain tidak mendengarkan penjelasannya. Serangannya seperti badai deras yang tidak bisa dihentikan. Melihat itu, Suyun tidak punya pilihan selain menghunus pedangnya dan bertarung. Dia baru saja tiba di tempat gelap, dan sudah bertarung dan bertarung. Dia sedikit lelah, tetapi di tempat yang kacau seperti ini, akan aneh jika damai. Titik. Titik. Di kaki gunung besar berdiri seorang pria parubaya mengenakan jubah mewah berwarna hijau tua. Dia memiliki penampilan yang husyuk dan penampilan kuno. Pria itu memandangi gunung seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Gunung ini sangat gelap gulita, dan ada banyak sekali pedang yang tertancap terbalik di gunung. Beberapa pedang berkilau dan gemerlap, sementara beberapa pedang berkarat dan tidak lengkap. Seluruh gunung itu seperti landak, tampil spektakuler dan aneh. Kaca. Batu itu diinjak. Sesosok berjalan perlahan ke arah mereka. Pria itu memiringkan kepalanya sedikit, tetapi tidak mengeluarkan suara. Dia bahkan tidak melihat orang di belakangnya. Orang itu tampak sangat ragu-ragu. Melihat pria parubaya di depannya, dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara rendah, Master pedang. Apa itu? Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Suara orang itu bergetar. Dia membuka mulutnya untuk waktu yang lama sebelum sebuah suara keluar. Tuan muda, tuan muda, sesuatu telah terjadi. Aku tahu ketika gelang giyok itu putus. Pria parubaya itu menutup matanya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan acuh tak acuh. Swatmaster, tolong tahan kesedihanmu. Pria itu dengan hormat berlutut di tanah dan menangis. Belasung kawa. Pria itu membuka matanya dan berkata dengan suara rendah, apa gunanya berkabung? Katakan padaku, apa gunanya berkabung? Bisakah Anda menghidupkan kembali Huaylin? Bisakah kamu? Dia mengepalkan tangannya dengan erat, dan ekspresinya mulai berkerut dan menjadi menyeramkan. Orang itu terlalu kejam, membunuh Huaylin adalah satu hal, tetapi dia bahkan tidak meninggalkan jiwanya. Siapa itu? Siapa itu? Siapa yang berani begitu kejam? Beraninya kamu. Dia perlahan meraung, suaranya dipenuhi dengan kebencian dan histeria. Seolah-olah dia telah menekan dirinya sendiri selama ini, tetapi sekarang, dia tidak bisa lagi menekannya, dan kemarahan ini benar-benar dilepaskan. Orang itu hanya bisa bersujud ke tanah, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya sambil mendengarkan dalam diam. Pria parubaya itu tiba-tiba berbalik, menunjuk ke orang itu, dan berteriak dengan dingin, Huaylin dimakamkan di alam Wanhua, Cepat sampaikan dekritku, keluarkan ke Swords Eking Sek, Star Sword Pavilion, dan Sekte Luotong, dan minta mereka segera datang ke Sekte untuk menemuiku. Master Sekte dan pemimpin Sekte ini semuanya adalah teman lama saya, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Selain itu, beri tahu nyonya tentang masalah ini, dan minta dia mengundang para ahli dari Cloud Heavenly Palace untuk membantunya. Kali ini, saya ingin Tuan Rilem Wanhua memberi saya keadilan, jika dia tidak menyerahkan orang yang membunuh Huaylin, saya akan membuat Rilem Wanhua gelisah. Ah! Raungan bergema di seluruh gunung pedang. Titik. Titik. Bang! Suara teredam keluar dari bebatuan di Dark Lace yang gelap gulita. Sosok berwarna merah darah tiba-tiba terbang keluar, menabrak beberapa batu besar dan jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Sosok itu memuntahkan setegup darah, dan luka-lukanya sangat parah. Orang ini adalah Blood Helmet Man yang menyerang Su Yun sebelumnya. Dia hanya berada di tahap pertama dari Sky Spirit Master, tetapi bagi Su Yun, yang saat ini memiliki 44.000 kekuatan tempur dan berada di tahap ketiga dari Sky Spirit Master, mengalahkannya semudah membalikkan tangannya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, paling-paling aku akan memberimu kuncinya. Melihat Su Yun berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, pria helm darah itu panik dan berteriak dengan cemas. Saya katakan, apakah Anda sakit? Aku tidak berencana untuk menyentuhmu sejak awal. Kaulah yang tidak tahu benar dan salah dan bersikeras melawanku. Su Yun berkata tanpa daya, tetapi mendengar kata-kata Blood Helmet Man, Su Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik, dan bertanya, tapi, apa sebenarnya kunci yang kamu bicarakan? Ketika pria berhelem darah itu mendengar ini, dia sedikit terkejut. Kamu tidak tahu kunci ini. Aku tidak tahu apa-apa, tapi sekarang aku tahu. Katakan apa kunci ini, dan mungkin aku bisa melepaskanmu. Su Yun menggunakan pedangnya untuk menekan tenggorokan pria helm darah itu dan berkata. Saya tahu bahwa saya pasti tidak akan dapat menemukan kuncinya, tetapi dia mungkin belum tentu dapat menemukannya. Benar saja, sembilan hari yang lalu, dia menggali kerangka dari tanah di depan pintu penjara, dan kerangka ini memegang kunci untuk membuka penjara, itulah sebabnya saya mengejarnya. Pria berbaju merah darah itu berkata, lalu menyerahkan kuncinya kepada Su Yun dengan tangan gemetar, apa yang saya katakan itu benar, saya akan memberikan kuncinya, saya harap Anda tidak akan membunuh saya. Meskipun saya bukan orang yang jujur, saya masih bisa dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya. Jangan khawatir, jika saya mengatakan saya tidak akan membunuhmu, saya tidak akan membunuhmu. Su Yun mengambil kuncinya, melihatnya dengan hati-hati, lalu memindahkan pedangnya dan berkata kepada pria berhelem darah itu, baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih, tuanku, terima kasih. Pria berhelem darah itu merangkak dalam keadaan menyesal, membungkuk pada Su Yun, lalu berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia mengulurkan tangannya dan diam-diam melepaskan sedikit Ki yang dalam, dan sudut mulutnya terangkat menyeringai. Melihat Ki yang melimpah, kunci di tangan Su Yun meledak dengan suara, dong, dan rantai besi emas langsung muncul, dan dengan kecepatan kilat, itu mengikat tubuh Su Yun dengan erat. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Yun mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut, dan menatap pria berhelem darah itu. Tanpa diduga, pria berhelem darah itu tertawa sinis, bocah busuk, bukankah kamu terlalu mudah ditipu? Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menyerahkan kuncinya kepadamu dengan begitu mudah? Heh, untuk mencegah siapapun mencuri kuncinya, aku sudah membuat persiapan. Saya menyiapkan kunci palsu sebelumnya, dan itu khusus digunakan untuk berurusan dengan kalian. Dengan itu, pria berhelem darah itu tidak menahan diri, dan menebas ke arah Su Yun dengan pedang besarnya. Rantai emas yang mengikat Su Yun sangat kuat, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan Su Yun, dia tidak dapat mematahkannya. Saat ini, dengan tangan terikat, apa yang bisa dia gunakan untuk melawan pria bertopeng darah itu? Namun, Su Yun tidak panik. Ketika pria berhelem darah itu bergegas mendekat, sebuah tangan besi besar tiba-tiba menghantam, dengan kejam menghantam tubuh pria berhelem darah itu, langsung membuatnya pusing. Kemudian, tangan besi itu mencengkeram tubuhnya dengan erat, dan kekuatan besar menghancurkan baju besi pria berhelem darah itu berkeping-keping. Ah! Dia menjerit kesakitan, dan menoleh, hanya untuk melihat raksasa besar muncul di depan Su Yun. Aku tahu kamu tidak akan menyerahkan kunci itu kepadaku dengan mudah. Untungnya, aku sudah siap. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Memanfaatkan waktu ketika pria berhelem darah ditahan oleh raksasa tulang iblis dan rantai emasnya mengendur, dia sedikit mengerahkan kekuatannya untuk melepaskannya, dan kemudian mengaktifkan ki yang dalam, menyebabkan raksasa itu meningkat. Kekuatannya Raksasa itu meraung marah, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat, dengan gila-gilaan menekan pria bertopi darah itu. Dengan suara, puci, pria berhelem darah itu hancur sampai mati. 598 Blood Helmet Man mati, dan raksasa itu melemparkan segumpal daging busuk. Su Yun menemukan tas luar angkasa, dan mulai mengobrak abriknya. Dengan sangat cepat, sebuah kunci yang memancarkan cahaya hijau tua muncul di tangannya. Tidak diketahui dari bahan apa kunci itu dibuat, tetapi terlihat sangat misterius. Namun, permukaan kunci memiliki keharuman yang tak terlukiskan, dan memberikan perasaan vitalitas. Penuh dengan kehidupan, mungkinkah itu dibuat oleh ahli tertinggi dari ki yang mendalam? Su Yun berpikir. Siapa peduli, sejak dia datang ke tempat gelap, lebih penting untuk menemukan orang tuanya terlebih dahulu. Dengan kuncinya, dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil harta karun itu di masa depan. Bagaimanapun, dengan penghalang di sekelilingnya, dia tidak takut seseorang akan mengambil harta karun di dalamnya. Saat Su Yun berjalan, dia menatap Heavenly Sacking Treasure Bell. Masih ada tujuh hari sebelum dia bisa menggunakan Heavenly Sacking Treasure Bell lagi, dia harus memastikannya lagi. Jika orang tuanya masih berada di Gunung Linglong, kemungkinan besar mereka ada di sini, dan jika tidak, maka dia harus berusaha keras untuk menemukan mereka. Sepanjang jalan, segala macam makhluk aneh dan mempesona muncul di depan mata Su Yun, dan segala macam pertempuran kacau juga muncul satu demi satu. Di sini, Su Yun telah melihat sisi paling kejam dari sifat manusia, dan juga sisi yang paling tragis. Sulit membayangkan bahwa alam Wan Hua di atas dipenuhi dengan kebenaran, kebaikan, dan keindahan, dipenuhi dengan keharmonisan dan pancaran kemanusiaan, sedangkan api penyucian di bawah adalah tempat yang begitu menakutkan. Apakah ini yang disebut Yin dan Yang? Yin dan Yang. Untuk menghindari pertarungan dengan binatang ganas yang kuat itu, Su Yun akan memilih untuk menghindari pertempuran setiap kali dia melihat binatang buas atau seseorang dengan kultivasi yang kuat, dan mencoba yang terbaik untuk mengambil jalan memutar. Ini berlanjut selama beberapa hari, dan Su Yun merasa hampir lupa di mana dia berada. Ding ling. Saat Su Yun menginjak tanah yang gelap gulita dan sedingin es, dia terus bergerak maju, gelombang lonceng aneh terdengar di depannya. Dia mengerutkan kening dan memindai area di depannya, hanya untuk melihat bahwa itu kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada, apakah itu hanya imajinasiku? Pikir Su Yun, tapi dia masih memperlambat kecepatan berjalannya, dan menjadi lebih berhati-hati. Setelah berjalan sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, sebuah sungai kecil muncul di garis pandang Su Yun. Tempat gelap itu gelap, dan air di sungai kecil itu juga gelap gulita. Yang dikhawatirkan Su Yun adalah bahwa ini adalah aliran air, tetapi dia bisa melihat mayat mengambang melewati permukaan sungai. Sepertinya kamu sedang mencari sesuatu. Saat Su Yun mengukur sungai, sebuah suara keluar dari sisi lain. Su Yun tegang, dia segera mundur dan mencabut pedangnya. Di sisi lain sungai ada seorang lelaki tua kurus dengan tongkat kerangka. Pria tua itu mengenakan pakaian linen compang kemping dengan bel tergantung di pinggangnya. Matanya yang seukuran kacang menatap Su Yun dari atas ke bawah. Meski lelaki tua itu terlihat sangat kurus dan lemah, Su Yun tidak berani meremehkannya. Meskipun mereka sangat dekat, dia tidak bisa merasakan sedikitpun ki mendalam dari lelaki tua itu. Kultifasinya mungkin sangat menakutkan, dan dia sangat berbeda dari orang yang dia temui sebelumnya. Siapa kamu? Su Yun bertanya dengan hati-hati. Aku hanya seorang pejalan kaki. Pria tua itu tersenyum. Karena kita adalah orang yang lewat, mari berpisah. Mengapa kamu berhenti untuk berbicara denganku? Aku baru saja melihat bahwa kamu sepertinya memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku berhenti untuk melihat apakah aku dapat membantumu. Lelaki tua itu tersenyum, menampakkan gigi kuning. Pikiran Su Yun tergerak, dan bertanya, bagaimana kamu tahu aku harus melakukan sesuatu? Ekspresimu memberitahuku bahwa jika tidak ada yang salah, ekspresimu tidak akan terlalu tidak wajar, dan matamu tidak akan terlalu berantakan. Pria tua itu terkekeh, matanya yang terus seperti kacang memancarkan cahaya aneh. Bahkan jika aku memiliki sesuatu untuk dilakukan, apa yang bisa kamu bantu? Su Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tergantung pada apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu. Lelaki tua itu mengulurkan tangannya yang seperti kayu bakar kering, menggosokkan jarinya ke Su Yun, dan tertawa, orang tua ini tidak melakukan apapun untuk membunuh orang, selain itu, aku bisa menyelesaikan apapun, tidak ada salahnya menemukanku. Tentu saja, ada biayanya juga. Saat dia berbicara, lelaki tua itu tertawa sinis. Setelah Su Yun mendengar ini, dia tertegun untuk waktu yang lama, dan baru bereaksi setelah beberapa saat. Orang tua ini adalah seorang pengusaha. Dia menaksir pria tua itu lagi, lalu bertanya, kamu bilang selain membunuh orang, kamu bisa menyelesaikan yang lainnya. Benarkah itu? Orang tua ini sudah lama berada di tempat gelap, beberapa ahli di tempat gelap cukup akrab dengan saya, mereka memberi saya nama panggilan, maha kuasa tua, orang tua ini memiliki kemampuannya sendiri, tahu segalanya di dunia. Dunia? Mengerti masa lalu dan masa depan, anak muda, jika kamu tidak percaya padaku, orang tua ini bisa membuktikannya. Bagaimana caramu membuktikannya? Terserah kamu. Pria tua itu tertawa, terlihat sangat percaya diri. Melihat itu, Su Yun berpikir sejenak, dan berkata, kalau begitu, apakah kamu tahu apa kultifasi saya? Mengenakan gelang longzen, kecuali ada harta ajaib yang khusus menembus penyembunyian Ki, orang lain pasti tidak akan bisa melihat melalui kultifasi Su Yun saat ini. Namun, begitu dia mengatakan itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berkata tanpa berpikir, guru roh langit kelas 3, anak muda, tidak bisakah kamu mengajukan pertanyaan yang lebih sulit? Petik 2. Su Yun benar-benar terdiam, dan juga sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua itu akan dapat melihat melalui tingkat kultifasinya. Apakah lelaki tua ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan? Sepertinya dia tidak bisa mengajukan pertanyaan yang terlalu sederhana. Jika kultifasi lelaki tua itu tinggi dan dia memiliki harta ajaib yang dapat menembus gelang longzen, maka pertanyaan ini akan sama dengan tidak bertanya. Dia berpikir sejenak, lalu langsung melepaskan sarung pedang dari pinggangnya dan berdiri di tanah. Dia menunjuk ke sarung pedang dan berkata, Apakah kamu tahu berapa banyak pedang yang ada di sarung pedang ini? Pertanyaan ini tidak sederhana. Mereka yang tidak tahu apa-apa tentang sarung pedang tidak tahu berapa jumlahnya. Kali ini, lelaki tua itu tahu bahwa dia menghadapi masalah yang sulit, dia hanya melihatnya menyeberangi sungai dan berjalan menuju Suyun. Suyun sedikit waspada, tapi melihat tatapan lelaki tua itu terfokus pada sarung pedang, dia sedikit lega. Kita lihat saja. Pria tua itu berjalan ke sisi sarung pedang dan memutarnya. Matanya yang seukuran kacang tiba-tiba terbuka, dan setelah melihat dengan hati-hati, dia benar-benar menyentuhnya dengan tangannya yang layu. Melihat penampilan pria tua yang awalnya tenang dan tenang itu menjadi sedikit panas, wajah Suyun menjadi gugup, dia dengan cemas mengeluarkan sarung pedang dan menggantungnya di pinggangnya, dan berkata dengan waspada, Apakah kamu sudah selesai mencari? Apakah Anda ingin saya membukanya dan membiarkan Anda menghitung pedang di dalamnya? Menghitung. Saya khawatir saya tidak bisa menghitungnya. Pria tua itu menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya. Oh, apa maksudmu? Suyun mengerutkan kening, dia merasa bahwa lelaki tua itu sepertinya mengenali sarung pedang tanpa batas. Ada begitu banyak pedang di dalamnya. Jika saya pergi dan menghitungnya satu per satu, bukankah itu akan mempersulit orang tua seperti saya? Pria tua itu mengetuk tongkat tulang dengan jarinya dan berkata dengan senyum sinis, Anak muda, kamu terlalu sial. Aku cukup beruntung untuk melihat kotak pedangmu ini sebelumnya, jadi aku tentu tahu berapa banyak pedang yang ada di dalamnya. Dia. Kamu benar-benar pernah melihatnya sebelumnya. Suyun terkejut. Itu benar, sarung pedang ini adalah sarung pedang yang digunakan oleh leluhur pedang tanpa batas. Sungguh ajaib, aku tidak pernah berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, aku benar-benar akan bertemu sarung pedang ini lagi, mungkinkah ada semacam pengaturan. Kata orang tua itu. Tapi Suyun saat ini sudah terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa siapapun yang dia temui di tempat gelap akan mengenali leluhur pedang tanpa batas, mungkinkah lelaki tua itu sudah pernah kealam Wanhua. Di mana dia sekarang? Apakah dia hidup atau mati? Dari mana saja dia? Apa tingkat kultivasi dia sekarang? Suyun tidak mengerti, dan merasa semakin bingung. Tapi kali ini, Suyun mengerti, lelaki tua di depannya seharusnya mampu, dia langsung membungkuk dan berkata, Junior ini memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai, aku telah menyinggungmu sebelumnya, tolong maafkan aku. Ai ai, tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu seperti ini, anak muda, aku hanya seorang pedagang, semua yang aku lakukan hanya untuk mendapatkan uang untuk dibelanjakan, kamu tidak harus seperti itu. Ini, bagaimanapun, jika Anda meminta sesuatu nanti, saya akan menagi Anda, jadi Anda tidak perlu merasa malu. Orang tua itu membantu Suyun berdiri dan tertawa. Itu sangat realistis. Suyun berpikir, tetapi dia tidak berdiri pada upacara, dan berkata, karena senior mengatakan demikian, maka junior tidak akan berdiri pada upacara. Bolehkah saya bertanya kepada senior, apakah Anda tahu keberadaan orang tua junior? Siapa nama orang tuamu? Orang tua itu bertanya. Ayah junior, Su Sentian, dan ibu, Sen Suek Suek, telah meninggalkan junior selama bertahun-tahun. Junior mengira orang tuanya sudah meninggal, tetapi kemudian, seseorang memberitahu saya bahwa orang tuanya masih hidup, jadi saya keluar untuk mencari keberadaan kedua tetua, berharap untuk bersatu kembali dengan mereka. Suyun menangkupkan tinjunya dan berkata, matanya dipenuhi dengan keinginan, dia benar-benar berharap lelaki tua itu dapat memberitahunya keberadaan orang tuanya, meskipun lonceng harta karun surgawi itu bagus, tetapi lokasi yang diberikan terlalu kabur, bahkan jika itu adalah gunung linglong, ternyata masih sangat besar, dia sendirian, berapa lama baginya untuk menemukan mereka. Lelaki tua itu merenung sejenak, lalu tiba-tiba melepas bel besar yang tergantung di pinggangnya dan meletakkannya di tanah. Dia juga berjongkok, satu tangan memegang tongkat kerangka di bel, yang lain menekan tanah, dia menutup matanya, dan mulutnya yang seperti kulit kayu mulai bergerak. Jantung dan tulang yang melompat menggerakkan langit, mengangkat kun suci, tidak ada aliran air kotor di kegelapan jalan, perlahan-lahan mengeringkan dewa. Saat kata-kata canggung melayang keluar, tongkat kerangka di tangannya tiba-tiba mulai bergerak dengan aneh, setelah itu, bel di tanah mulai bergetar, dan lingkaran demi lingkaran gelombang kiputi keabu-abuan melayang keluar dari bel seperti riak, menyebar jauh dan luas. Suyun berdiri dengan tenang di samping dan memperhatikan, dia tahu bahwa lelaki tua itu sedang merapal mantra. Namun, mantra macam apa yang bisa memiliki efek ajaib seperti itu? Untuk dapat menangkap lokasi orang lain, apakah lelaki tua ini benar-benar mampu? Siapa dia? Serangkaian pertanyaan menyelimuti hati Suyun seperti awan. Bel terus berbunyi, Suyun mengintip melalui celah dan melihat sepasang kaki mungil berwarna hitam pekat, seolah-olah ada orang kecil di dalamnya. Pria tua itu bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia adalah seorang pendeta taois, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Dia tiba-tiba bertepuk tangan dan mengetuk bel, berteriak, Ding! Lonceng berhenti berbunyi, dan aura putih keabu-abuan yang dipancarkan ke segala arah juga berhenti. Semuanya kembali normal. Lelaki tua itu merangkak di tanah dan meletakkan telinganya di bel untuk mendengarkan sebentar. Dia menganggup berulang kali, lalu berdiri dan menatap Suyun dengan wajah penuh senyuman. Senior, apakah kamu punya hasil? Suyun bertanya. Ya. Pria tua itu terkekeh. 599 Mendengar bahwa lelaki tua itu sudah tahu di mana orang tuanya berada, Suyun sangat gembira, emosinya tiba-tiba menjadi gelisah, dan dia langsung bertanya di mana kedua tetua itu sekarang. Tentang ini. Lelaki tua itu terkekeh, matanya menyipit, dan berkata, Jika kamu ingin tahu, kamu harus membayar dulu. Suyun terkejut, Berapa? Namun, lelaki tua itu mengulurkan satu jari. 100 ribu koin yang dalam. Baiklah, Suyun mengangguk. Tidak, 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 100 ribu koin yang dalam. Bisnis terendah yang pernah saya lakukan adalah 700 ribu koin. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Mungkinkah itu sejuta koin? Suyun mengerutkan kening. Dia tidak punya banyak uang untuknya sekarang. Jika dia benar-benar ingin mengambilnya, dia harus kembali ke dunia bela diri tertinggi dan memintanya dari Heyu. Ini 10 juta koin yang dalam. Pada saat ini, lelaki tua itu mengucapkan harga yang akan mengejutkan semua orang sampai mati. Mendengar itu, Suyun tercengang, dan baru sadar setelah beberapa lama, dia menamparkan pahanya dan berteriak, 10 juta koin yang dalam. Orang tua, apakah Anda mencoba mencuri uang? Kali ini, Suyun bahkan tidak peduli dengan gelar kehormatan, dia hanyalah seorang pedagang yang tidak bermoral, membuka mulutnya lebar-lebar dan meminta 10 juta, bahkan jika dia pergi untuk mencari Heyu, dia tidak akan bisa mengeluarkannya. Waktu singkat. Anak muda, 10 juta koin sangat berharga. Lagi pula, keduanya adalah dua orang yang paling penting bagimu, tidakkah kamu ingin melihat mereka lebih awal? Orang tua itu tersenyum dan berkata, terlebih lagi, seni ilahi yang baru saja saya gunakan tidak sederhana. Biasanya, itu tidak boleh digunakan. Sekali seni ilahi ini digunakan, harganya harus lebih dari 10 juta. Namun, saya tahu 10 juta koin kultivasi itu seharusnya tidak ada artinya bagimu. Tidak murah. Bagaimana kamu tahu, mungkinkah lelaki tua ini tahu bahwa dia adalah pemimpin aliansi dari wilayah Bayi yang dunia bela diri tertinggi? Kemudian, lelaki tua itu menunjuk ke arah Su Yun dan tertawa, aku bisa mencium aroma khusus di tubuhmu. Jika aku tidak salah, itu harus menjadi kunci dari harta karun yang besar itu. Ambil kunci ini untuk menemukan harta karun itu, dan ketika Anda mendapatkan uang, datanglah kepada saya untuk ditukar dengan keberadaan orang tua Anda, bukan? Ternyata lelaki tua itu sudah merasakan bahwa Su Yun telah merebut kunci dari Blood Helmet Man. Jadi kamu sudah tahu, Su Yun diam-diam meletakkan tangannya di samping sarung pedang. Orang tua itu tampaknya telah merasakan niat Su Yun, dan segera berkata, anak muda, jangan gugup, saya sudah memberi tahu Anda sebelumnya, saya bukan tipe orang yang akan membunuh demi uang, saya mendapatkan uang murni. Berdasarkan hati nurani saya, meskipun Anda memiliki kunci harta karun, saya tidak tertarik sama sekali. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kamu memiliki hati nurani. Bagaimana aku bisa mendapatkan 10 juta dalam waktu sesingkat itu? Anda ingin saya mencari harta karun? Apakah Anda pikir saya dapat dengan mudah mendapatkan harta karun hanya karena saya memiliki kuncinya? Su Yun menggelengkan kepalanya. Dengan kuncinya, mengapa kita tidak bisa mendapatkan harta itu dengan mudah? Mereka yang tidak memiliki kunci masih memikirkan harta karun itu. Kamu, kamu, sungguh. Tahukah Anda bahwa mantra yang baru saja saya gunakan menghabiskan umur saya? Setiap kali saya menggunakan bel ini, itu menghabiskan umur saya. Itu sebabnya saya meminta harga yang tinggi. Apa tujuan saya? Bukankah itu hanya untuk mendapatkan lebih banyak koin kultivasi dan meningkatkan kultivasinya agar dia bisa hidup lebih lama? Jika Anda tidak membayar 10 juta koin kultivasi, saya lebih suka menyianyiakan umur saya daripada memberi tahu Anda keberadaan orang tua Anda. Baiklah, bocah, bawa uangnya atau pergi. Tentukan pilihanmu. Orang tua itu tampaknya agak tidak sabar. Sepertinya dia hanya mengenali uang. Mendengar itu, Su Yun tidak punya pilihan lain. Dia mengeluarkan kuncinya dan berkata, karena itu masalahnya, bagaimana kalau aku menukar kuncinya denganmu? Anda dapat mengambil kuncinya dan pergi berburu harta karun sendiri. Tidak, 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 ada begitu banyak orang yang memikirkan tentang harta karun itu, dan tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan memiliki pikiran yang bengkok di sepanjang jalan. Saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak akan membunuh, dan untuk menghindari pertempuran, aku juga tidak bisa berburu harta karun. Selain itu, aku hanya ingin emas dan perak asli, tidak peduli betapa berharganya barang-barang lainnya, aku tidak menginginkannya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia duduk di tanah dan terkeke pada Su Yun, menunggu jawabannya. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Melihat itu, Su Yun menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya. Dia hanya bisa berbalik dan pergi, bersiap untuk mencari harta sebelum mencari lelaki tua itu. Namun, saat dia berbalik, lelaki tua di belakangnya tiba-tiba berteriak, Tunggu. Su Yun berhenti, dan menoleh untuk menatapnya dengan curiga. Pria tua itu tiba-tiba membuka matanya, berlari ke belakang pantat Su Yun, dan menyentuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Su Yun menjadi pucat karena ketakutan. Namun, Su Yun melihat pria tua itu memegang lencana pesanan yang tergantung di pinggangnya, dan mulai melihatnya dengan hati-hati. Lencana pesanan ini hanyalah izin yang sangat sederhana, dan orang yang memberinya lencana pesanan adalah rilem master dari alam Wan Hua. Pria tua itu melihat lencana pesanan dengan hati-hati, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Su Yun dengan serius, kamu berasal dari rilem tree. Tidak juga, tapi aku kenal dengan rilem master. Su Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa sekarang? Pria tua itu meletakkan lencana pesanan, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan mengelilingi Su Yun, apa hubunganmu dengan rilem master? Kenapa kamu menanyakan ini? Jangan khawatir tentang itu, katakan saja. Itu tidak akan berhasil. Aku juga bisa mengatakannya. Su Yun menggosok jarinya, dan berkata tanpa hati nurani, saya harus mengumpulkan uang. Ketika lelaki tua itu mendengar itu, dia langsung menjadi marah, ayah, kamu benar-benar berani memerasku. Apakah ini dianggap curang? Bukankah kamu sama? Jika Anda ingin tahu, maka bayar. Aku tidak akan memaksamu. Yang satu rela berjuang, dan yang lain rela menderita. Su Yun mengangkat bahunya. Kamu, pria tua itu menghentakkan kakinya dengan marah. Tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mendengus. Baiklah, baiklah, jangan mempermainkanku. Paling banyak aku hanya akan mengurangi 2 jutamu. Anda hanya perlu membayar saya 8 juta. Cepat dan beritahu saya apa hubungan Anda dengan rilem master. Jika Anda tidak mengatakannya, paling banyak saya tidak akan bertanya. Anda tidak akan dapat membeli informasi saya bahkan dengan 10 juta, setidaknya 20 juta. Mendengar itu, Su Yun tidak berani memaksakan peruntungannya. Dia menyeringai, orang tua, sebelum itu, dapatkah Anda pertama kali memberi tahu saya tentang hubungan Anda dengan rilem master. Hanya setelah Anda menjelaskan hubungan Anda, saya dapat menjawab Anda. Heh, apakah kamu takut aku akan menyakitimu? Pria tua itu sepertinya tahu kekhawatiran Su Yun, dia menggelengkan kepalanya dan mendengus, aku bukan musuh dari rilem master. Sejujurnya, aku adalah seorang menteri penting dari rilem tree di masa lalu, dan yang paling dalam. Teknik yang saya gunakan sebelumnya juga merupakan teknik ilahi yang diturunkan dari rilem tree. Orang biasa tidak dapat mempelajarinya. Jangan khawatir, bahkan jika Anda dekat dengan rilem master, saya tidak akan menyakiti Anda. Apakah begitu? Su Yun sedikit terkejut, dia tidak menyangka lelaki tua itu berasal dari rilem tree. Dia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan daun dewa dan menunjukkannya kepada lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia tertegun. Daun dewa. Kamu seharusnya lebih tahu dariku apa artinya ini. Su Yun menyimpan daun dewa. Lelaki tua itu mulai merenung, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan memiliki daun dewa. Lupakan, lupakan, saya mengecewakan orang-orang di rilem tree saat itu. Hari ini, saya bertemu dengan Anda yang memiliki hubungan dekat dengan rilem master. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, lokasi orang tuamu saat ini adalah lokasi kuncimu, yang juga merupakan lokasi harta karun. Jika kamu mengambil kunci dan pergi ke lokasi harta karun, kamu seharusnya bisa untuk menemukan orang tuamu. Itu saja, cepat dan pergi. Mendengar itu, Su Yun kaget. Dia tidak menyangka lelaki tua itu akan mengungkapkan berita itu dengan begitu mudah, juga tidak menyangka bahwa orang tuanya akan benar-benar berada di lokasi penyimpanan harta karun. Mengapa sikapnya berubah begitu cepat ketika dia melihat daun dewa? Siapa sebenarnya orang tua ini? Su Yun menarik nafas dalam-dalam, pikirannya kacau, tetapi yang terpenting saat ini bukanlah identitas lelaki tua itu, tetapi keberadaan orang tuanya, jadi dia bertanya lagi, di mana mereka? Mungkinkah untuk berburu harta karun? Siapa tahu, jika saya menggunakan teknik ilahi ini untuk menemukan orang, saya hanya dapat mengurangi beberapa hari dari umur saya. Jika saya ingin mengetahui gerakan seseorang, saya dapat mengurangi beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun dari umur saya. Terlebih lagi, teknik ilahi ini tidak dapat digunakan kapan saja. Jika saya menggunakannya terlalu banyak, tubuh saya akan runtuh dan jiwa saya akan hilang. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda lagi, kata lelaki tua itu. Su Yun menganggup, dan menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu, tidak peduli apa, Pak Tua, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku, aku juga ingin meminta bantuanmu. Jika kau kembali dan menemui Realm Master, bisakah kau membantuku menyampaikan pesan padanya? Katakan padanya bahwa aku, Kurong, tidak ingin tinggalkan tempat gelap, dan hanya berharap orang-orang di Realm Tree bisa memaafkanku. Cukup. Jadi lelaki tua ini bernama Kurong. Su Yun berpikir, lalu menganggup, jika aku bisa melihat Realm Master lagi, aku pasti akan menyampaikan pesan itu kepada senior. Pria tua itu menganggup dan melambaikan tangannya. Baiklah, cepat cari orang tuamu. Selamat tinggal. Su Yun menangkupkan tinjunya, lalu mengeluarkan pedang terbangnya dan menginjaknya saat dia bergegas maju. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan lelaki tua yang begitu aneh di jalan, dan tidak pernah berpikir bahwa daun dewa dari Realm Master akan benar-benar memberinya begitu banyak kenyamanan. Dari kata-kata lelaki tua itu, dia mungkin telah membuat kesalahan yang tak termaafkan, dan karenanya dihukum di tempat gelap, tidak pernah kembali ke alam Wan Hua. Tapi Su Yun tidak peduli lagi. Setelah mengetahui keberadaan orang tuanya, dia sangat bersemangat. Seperti meteor, dia terbang di udara, langsung menuju lokasi penyimpanan harta karun. Blood Helmet Man telah memberitahu Su Yun lokasi persisnya sebelumnya. Meski dia tidak familiar dengan Dark Place, masih sangat mudah untuk menemukan lokasinya. Seharusnya arah ini, ini akan segera terjadi. Su Yun menatap ke depan dan bergumam. Ketika mereka hendak mencapai penjara tanpa nama di mana harta itu berada, mereka sudah bisa melihat banyak orang di jalan. Ada orang-orang alam jahat, penggarap iblis, penggarap roh dan sebagainya, segala macam keberadaan aneh sedang menuju ke penjara tanpa nama, tetapi tanpa diragukan lagi, mereka yang datang ke sini bukanlah orang baik. Di antara mereka, ada banyak eksistensi dengan aura yang mencengangkan. Bahkan ketika Su Yun merasakan aura ini, dia tidak bisa menahan ekspresi serius. Apa yang ayah dan ibu lakukan di sini? Bukankah mereka di sini untuk mencari keberadaan adiknya? Mungkinkah saudara perempuannya ada di sini? Memikirkannya, Su Yun mau tidak mau meningkatkan langkahnya. Akhirnya, kerangka raksasa muncul di garis pandangnya. Kerangka itu sepertinya telah tenggelam ke langit di atas tempat gelap, menghubungkan ke seluruh ruang tempat gelap dan duduk di tanah datar yang sangat luas. Ivel Ki bocor keluar dari sekitar tulang, dan di sekitar tulang, sejumlah besar sosok muncul. Adegan itu sangat bising dan kacau. Melihat itu, Su Yun terbang ke udara, pandangannya menyapu ke sekeliling. Untuk membuat orang tuanya memperhatikannya, dia bahkan melepas jubahnya. Ayah, Ibu, anakmu ada di sini untuk mencarimu. Ayah ibu. Su Yun melihat sekeliling dan berteriak. Namun, sekitarnya sangat bising. Dia berteriak beberapa kali, tapi tetap tidak ada gerakan. Tapi Su Yun tidak menyerah. Saat dia terbang, dia berteriak dan berkeliaran, berharap untuk menarik perhatian Su Sentian dan Sen Suek Sue. Haha, nak, ayah ada di sini. Pada saat ini, suara aneh datang dari bawah. Enam ratus. Mendengar itu, Su Yun menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat penggarap iblis yang gemuk, bertelinga besar dan kokoh menertawakannya. Ketika kata-kata penggarap iblis jatuh, teman-temannya di sekitarnya langsung tertawa terbahak-bahak, dan suara yang menusuk telinga terdengar tanpa henti. F asteris cek ibumu. Su Yun sangat marah, dia segera terbang dengan pedangnya, ingin membunuh kelompok penggarap iblis ini. Tapi baru saja dia mendarat, sebuah lengan menariknya kembali. Jangan marah, ada begitu banyak ahli tertinggi di sini, jika kamu bertindak sembrono dan membuat marah ahli tertinggi, kamu hanya akan membawa bencana yang fatal. Sebuah suara yang dalam keluar. Suara yang sangat familiar. Mendengar suara itu, seluruh tubuh Su Yun gemetar, dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat seorang pria berpakaian kuning polos berdiri di sampingnya. Pria itu tampak setengah baya, kulitnya agak gelap, berjanggut, dan rambutnya hitam dengan sedikit warna putih. Dia tinggi dan memiliki ekspresi kuno, dan ada kerutan di dahinya. Matanya dalam, seperti dua sumur kunotan pada sar, seolah-olah mengandung cerita yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi kanan wajahnya, ada bekas luka berbentuk salib, yang sangat menarik perhatian. Ayah. Melihat ria paru baya itu, mata Su Yun menjadi lesu sesaat, lalu dia berseru kegirangan. Ini benar-benar kamu. Su Sentian juga terkejut, dia memandang Su Yun dengan hati-hati, dan menyadari bahwa selain kulitnya yang putih-pucat, pemuda di depannya tampak persis sama dengan putranya, Su Yun. Sebelumnya, saat berada di tengah keramaian, dia melihat Su Yun terbang di langit. Sebelumnya, dia tidak percaya, tetapi sekarang dia mendekat untuk memastikan, dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda ini benar-benar putranya. Ayah, aku akhirnya menemukanmu. Su Yun memeluk ria paru baya itu dengan erat, dia merasa seolah-olah ada gelombang kuat yang muncul di dalam hatinya, sulit untuk tenang, dan kegembiraan yang tak ada habisnya seperti madu yang mengelilingi hatinya. Yun Su Sentian membuka mulutnya, dia memandang Su Yun, jejak kesedihan dan rasa bersalah melintas di matanya yang dalam, dia mengangkat tangannya, ingin membelai Su Yun, tetapi tangannya diletakkan di udara, dan tidak bergerak ke bawah. Bagaimana mungkin Su Sentian berpikir bahwa Su Yun yang hedonistik, cuek, dan malas akan datang ke sini. Sudah berapa lama, untuk bisa datang ke sini, setidaknya seseorang harus menjadi kultifator Sky Spirit Master. Su Yun telah maju ke Sky Spirit Master. Su Sentian tidak bisa mempercayainya. Dia dengan hati-hati menatap pemuda di depannya, menatapnya lagi dan lagi, dan akhirnya memastikan bahwa ini memang Su Yun, putranya. Aku tidak mengharapkan ini, siapa sangka, Yuner, kamu benar-benar datang ke sini. Kamu sudah dewasa, dewasa. Su Sentian sangat tersentuh, wajahnya juga dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Su Yun tertawa, dan menilai Su Sentian. Dibandingkan sebelumnya, dia tidak memiliki banyak perubahan, tetapi perubahan hidup di matanya semakin dalam. Ayah, di mana ibu? Ibumu, Suek Sue, dia ada di pintu masuk penjara tanpa nama. Cepat, ikutlah denganku dan biarkan ibumu melihatmu. Dia pasti akan sangat senang. Dengan itu, Su Sentian membawa Su Yun menuju pintu masuk penjara tanpa nama. Pada saat ini, sejumlah besar orang telah berkumpul di pintu masuk. Mereka semua berdesak-desakan menuju pintu masuk penjara, seolah-olah ada sesuatu yang enak di dalamnya. Su Sentian memimpin Su Yun melewati kerumunan dan dengan cepat mendekati pintu. Su Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, Ayah, mengapa begitu banyak orang berkumpul di sini? Apa yang mereka lakukan di sini? Mau bagaimana lagi? Di dalam penjara tanpa nama ada harta yang ditinggalkan oleh ahli tertinggi kuno. Mereka secara alami ada di sini untuk harta karun. Su Sentian tertawa. Tapi jika mereka tidak memiliki kuncinya, mereka pasti tidak akan bisa masuk. Apa yang mereka lakukan di sini jika mereka tidak bisa masuk? Bukankah itu membuang-buang waktu? Kata Su Yun. Saya katakan sebelumnya, ada beberapa ahli tertinggi di sini. Sebenarnya, ahli tertinggi ini baru datang beberapa waktu yang lalu. Dikatakan bahwa para ahli tertinggi ini memiliki kesepakatan sebelumnya dan memutuskan untuk bekerja sama untuk memecahkan penghalang dari penjara dan kemudian membagi harta di dalamnya. Penggarap roh ini yang menghalangi jalan semua berharap untuk memanfaatkan kekacauan, memancing di air yang bermasalah, dan mendapatkan minyak. Kata Su Sentian. Mendengar itu, Su Yun mengangguk. Yuner, Kenapa kamu di sini? Pada akhirnya, Su Sentian mau tidak mau bertanya. Su Yun terdiam sesaat, lalu berkata, Saat aku melihat ibuku, aku akan memberitahumu secara detail. Tentu. Su Sentian mengangguk, lalu mempercepat langkahnya. Saat mereka mendekati pintu masuk penjara tanpa nama, mereka melihat seorang wanita mengenakan gaun kuning muda, dengan rambut panjang dan kulit putih berjalan ke arah mereka berdua. Wanita itu memegang pedang di tangannya, rambutnya diikat menjadi sanggul, dan ada beberapa kaki gagak di sudut matanya. Matanya gelap gulita dan penuh pesona, dan jejak kelihayan yang tak terlukiskan melintas di kedalaman matanya. Ini adalah ibu Su Yun, Sen Suek Sue. Sentian, apakah itu Yuner? Sen Suek Sue berjalan mendekat dan bertanya dengan cemas. Jelas, dia telah memperhatikannya sebelumnya. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak percaya bahwa pemuda itu adalah putranya. Seseorang harus tahu tempat seperti apa ini, dan siapa putranya. Tempat gelap yang sangat berbahaya, bagi orang-orang di benua bela diri langit, seperti 18 tingkat api penyucian. Salah satu dari keberadaan di sini, jika ditempatkan di benua bela diri langit, akan dapat memanggil angin dan memanggil hujan. Mengapa putra playboynya datang ke sini? Apakah dia memiliki kultivasi semacam itu? Tapi tanpa menunggu Susentian berbicara, Su Yun berjalan mendekat dan memanggil dengan semangat. Mendengar itu, Sen Suek Suek segera menaksir Su Yun, dan ketika dia menyadari bahwa orang ini adalah Su Yun, dia benar-benar terpana. Setelah beberapa lama, dia akhirnya sadar kembali dan berkata dengan penuh semangat, Yuner, apakah ini benar-benar kamu? Ya Tuhan, mengapa kamu di sini? Saya mendapat kabar bahwa ayah dan ibu masih hidup, jadi saya berusaha sekuat tenaga untuk menemukan ayah dan ibu. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, menenangkan ombak di hatinya, dan berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, ekspresi bersalah melintas di mata Sen Suek Sue, dia memegang wajah Su Yun dan melihatnya dengan hati-hati, dan berkata dengan sedikit kesedihan dan ketidakberdayaan, Yuner, ayah dan ibu telah mengecewakanmu. Mengapa mengatakan kata-kata seperti itu? Bagaimana mungkin seorang ayah dan ibu meminta maaf kepada putra mereka? Selain itu, Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Anda melakukan semua ini untuk menemukan saudara perempuan Anda, bukan? Su Yun tertawa. Mata Sen Suek Sue berkilat dengan emosi, dan dia terdiam. Su Sentian memandang Su Yun, lalu memandang Sen Suek Sue, dan menghela nafas, Baiklah, baiklah, ada terlalu banyak orang di sini, mari kita pergi ke samping dan berbicara. Yuner, beritahu kami semua yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tahun, dan juga, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Benar, benar, benar. Yuner, cepat beritahu ibumu tentang hal itu. Sudah berat bagimu selama ini. Apakah ada yang menggertakmu? Ibu pasti akan membantu Anda memberi mereka pelajaran. Sen Suek Sue segera berkata, mendengar itu, Su Yun tertawa getir, Ayah, Ibu, saya telah menjalani kehidupan yang baik selama ini. Anda tidak perlu khawatir, tetapi sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, dapatkah Anda menjawab salah satu pertanyaan saya? Sen Suek Sue dan Su Sentian memandangnya pada saat yang sama, pertanyaan apa? Kapan aku punya saudara perempuan, dan kapan dia meninggalkan keluarga Su? Su Yun bertanya dengan serius. Dengan mengatakan itu, ekspresi Sen Suek Sue dan Su Sentian segera membeku, keduanya saling memandang, dan tiba-tiba terdiam. Melihat itu, kecurigaan muncul di hati Su Yun, dia merasa orang tuanya menyembunyikan sesuatu darinya. Dua orang di depannya jelas tidak salah. Meskipun mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin mereka tidak mengenali orang tua mereka sendiri. Terlebih lagi, mereka telah mengenalinya. Su Sentian dan Sen Suek Sue membawa Su Yun ke sisi penjara tanpa nama, dan keduanya tetap diam. Ekspresi Sen Suek Sue sedikit sedih. Sepanjang jalan, dia memegang ratangan Su Yun, seolah dia ingin mengatakan sesuatu padanya, tapi setiap kali dia membuka mulutnya, dia tidak akan bisa mengatakan apapun. Melihat itu, hati Su Yun berkonflik dan tak berdaya. Akhirnya, Su Sentian tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan langsung berkata, Yuner, ini adalah cerita yang panjang, akan sangat sulit untuk menjelaskannya kepadamu dalam waktu singkat. Jika ada kesempatan masuk masa depan, kami akan menjelaskannya kepada Anda secara rincin. Apa yang harus kami lakukan sekarang adalah memikirkan cara untuk memasuki penjara tanpa nama. Masuk ke penjara tanpa nama. Mengapa? Mungkinkah ayah dan bunda juga menginginkan harta karun di dalamnya? Su Yun bertanya dengan bingung. Harta karun. Bahkan jika ada harta tak tertandingi di dalamnya, kami tidak peduli. Sen Su Exue tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya, Yuner, yang kami pedulikan adalah ahli yang dipenjara di dalam. Seorang ahli yang dipenjara, semakin banyak Su Yun mendengar, semakin bingung dia. Tapi setelah mendengar penjelasan Sen Su Exue dan Su Sentian, Su Yun tiba-tiba mengerti. Ternyata beberapa tahun yang lalu, karena suatu kecelakaan, Su Sentian dan Sen Su Exue secara tidak sengaja kehilangan putri mereka. Namun, mereka tidak kehilangan putri mereka di benua langit bela diri, tetapi di alam lain. Adapun ranah mana, Sen Su Exue dan Su Sentian tidak mengatakannya dengan jelas. Keduanya gagal menemukan putri mereka, jadi mereka hanya bisa menyerah. Mereka percaya bahwa putri mereka kemungkinan besar telah dibunuh. Namun, setelah beberapa lama, keduanya mendapat kabar bahwa putri mereka belum meninggal. Bukan saja dia tidak mati, dia juga dilindungi oleh sekte yang kuat. Sekarang, dia adalah murid sekte itu, dan kultivasinya tidak biasa. Saat keduanya menerima kabar tersebut, mereka tentu saja lega. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa putri mereka telah memasuki sekte tersebut, mereka terkejut. Kita harus membiarkan dia meninggalkan sekte itu, kalau tidak. Ketika Sen Su Exue mengatakan itu, dia berhenti dan menghela nafas. Su Yun mengerutkan kening. Meskipun orang tuanya tidak menjelaskan banyak hal kepadanya, tidak baik baginya untuk bertanya lebih jauh. Orang tuanya punya rencana sendiri, dan jika mereka tidak menjelaskannya kepadanya, mereka pasti punya alasannya sendiri. Yuner, tolong maafkan kami. Saat itu, kami pergi tanpa pamit, membuatmu salah paham. Kami juga sangat ingin menemukan saudarimu, dan ketika kami mengetahui bahwa saudarimu telah memasuki sekte seperti itu, kami sangat cemas. Su Sentian menghela nafas. Wajah Su Sentian dipenuhi dengan rasa bersalah, tetapi dia tidak tahu bahwa setelah dia dan Sen Su Exue pergi, hari-hari Su Yun di keluarga Su semakin buruk, sampai dia tidak bisa lagi bertahan. Namun, Su Yun tidak peduli dengan semua ini. Apakah dia hidup dengan baik atau tidak, tergantung pada usahanya sendiri, dan bukan pada orang tuanya. Apa yang akan terjadi jika saya memasuki sekte itu? Su Yun ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut. Ada banyak kekurangan. Poin ini saja sudah cukup untuk membuat orang gemetar ketakutan. Sen Su Exue berkata dengan cemas, dikatakan bahwa setelah bergabung dengan sekte itu, mereka semua akan menjadi haus darah dan tidak berperasaan. Izinkan saya bertanya, orang tua mana yang rela anaknya menjadi seperti ini? Jadi, ayahmu dan aku memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Tidak bisakah kau memberitahunya secara langsung? Sekte itu sangat kuat. Kita bahkan tidak bisa memasuki gerbang gunung, jadi bagaimana kita bisa bertemu dengannya? Selain itu, aku khawatir dia tidak akan pergi dengan mudah. Lalu apa rencanamu? Pakar tertinggi yang dipenjara di penjara tanpa nama mungkin bisa membantu kami, jadi ayahmu dan aku datang ke sini untuk menyelamatkan pakar tertinggi itu dan meminta dia membantu kami menangani sekte itu. Jadi begitu, Su Yun mengangguk. Namun, orang yang menciptakan pesona ini adalah real nerd sebelumnya, tidak ada yang bisa menghancurkannya dengan mudah. Memasuki penjara tanpa nama bukanlah hal yang mudah. Kali ini, beberapa orang yang sangat kuat datang, mereka berencana untuk bergabung untuk menghancurkan pesona dan membagi harta di dalamnya. Ibumu dan aku siap menunggu mereka untuk menghancurkan pesona dan menyelamatkan keberadaan tertinggi itu. Namun, aku khawatir beberapa ahli ini ada di sini untuk keberadaan tertinggi itu. Kata Su Sentian. Mendengar itu, Su Yun menyeringai, Ayah, Ibu, kamu tidak perlu khawatir, kita bisa langsung masuk sebelum mereka menembus penghalang, kan? Yuner, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jika kita bisa masuk lebih awal, apakah ayahmu dan aku masih harus menunggu sampai sekarang? Sen Sueksue bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Yun mengeluarkan kunci hijau tua dari cincin penyimpanannya dan tertawa, dengan ini, tidakkah kita bisa masuk lebih awal? Ini. Keduanya melebarkan mata mereka dengan takjub. Terima kasih telah menonton!